Live, saya live mbak, ada apa? Nggak mau ikut cerita Ini ikut cerita, cerita apa? Cerita gue sama ikutku Apa ibu kamu aja nggak nangis aku nangis? Nggak sih Weh, gensetmu dikondisikan? Nggak pake genset Orang pake genset tapi pake bluetooth? Nggak Orang kaya popo, orang kelambian? Iya Ya oke, kan dari Dari 2013 kan aku nikah 2017 nikah terus? 2013 Oh, 2013 kamu nikah terus? 2015 Aku ikut Melahirkan 2016 2016 suamiku meninggal Inalilah ya Juna terus? Ketika anakku umur 7 bulan Suamiku sakit Nggak bisa jalan Iya Katanya tak bawa ke rumah sakit ini Katanya itu Pengapuran tulang itu Oh, terus Kok? Kok pengapuran tulang Tapi kok Setiap tak bawa ke dukter Dukternya malah nanya Ini penyakit apa ya Bu? Mal gitu ya? Iya, terus Dari situ lah Dari situ lah aku penasaran kan Ada yang nyaranin Kayak di bawah di Orang tua-orang tua itu Nah Setelah aku sampai situ Baru aku duduk Kok pundakku di tepuk Yang sabar ya duk Baru aku Hari ini Hari ini Di talpannya Aku Besar Dari rumah sakit Dari Bahasa Indonesia Dari Bahasa Indonesia Dari Ke rumah sakit Oh, terus Abis itu Kok Lama-kelamaan itu Kayak lubangnya Semakin besar Lubang apa? Kayak Pengapuran Bagian tulang-tulangnya itu Ah, ah Ah, terus Itu kan Nah Kayak Apa Jenengnya ujung Yang berada lagi Ah, ah, ah Nah Itu Nah Setelah itu Setelah petah itu Ada nana Ada darah Iya Ada kapure Tapi Aning Di saat petah itu Darah itu Enggak berhenti Berhenti Terus Setelah itu kan Suamiku masih Gak bisa jalan toh Kemara-mana Tak gengok Ke kamar mandi Tak gengok Mau bencing Aku sendiri Tapi Ibuku Ibu 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 Saatiku Tantas Pengatauanku itu Nyuruh Sponsor Datang ke rumah Nyuruh siapa? Sponsor 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 datang ke rumah Untuk? Katanya Katanya Anakmu Proses luar negeri Oke Terus Yes Antak Tanya apa Ak Kalau itu Itu orangnya Siapa Benar nggak Terus disuruh ibumu Dia tanya kamu keluar negeri Tak salah kenal Tak kasih tahu kok isi suamiku Aku tak bilang ke ibumu Seandainya aku berangkat ke luar negeri Suamiku ada apa-apa Apa kamu mau tanggung jawab Karena suamiku bisa sembuh Kamu yang tak kasih uang Setelah itu Ibuku kayak Tidaklah olahiku nundung Kayaknya aku Pindah ke suamiku Lalu aku bisa Malam-malam gak bawa lah Pulang ke rumah ibumunya Tapi aku Aku bilang Orang lagi lu sama suamiku Aku bilang Nanti kalau ditanya sama orang sana Bilang aja Pengen disini Lagi pengen disini Siapa tau disini bisa sembuh Tidaklah aku Aku lari aku disana Dicari kerja Alhamdulillah Aku dapat kerja di warung makan Yang kerjanya jam 11 siang Sampai Yang kemudian Sampai jam 10.30 Pagi urusin anak Tapi gak pernah makan di rumah Setelah itu Orangtuaku gak pernah Gak pernah Lihat Rizunnya aku gimana Gak pernah Setelah itu Pertuaku Aku minta tolong Sama pertuaku Aku ngitip anakku Aku mau kerja Dan lumayan Berjajan anakku Sama beli pampas Karena jangan Serta anakku Kerja di Di warung Operasi itu Akhirnya Akhir Desember itu 2016 Mamiku meninggat Itu aja Ibuku ngelayat kesana Dilainya gini Ya misalnya Umbujungu 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 Ya aku Umbujungu Umbujungu Ya gitu Terus yang Adekku Dilainya gini Aku ngelayat kesana Kamu gak suka Tadi ini Siapa bilang Aku gak suka Emang kamu ngomong Sama aku Soalnya kan Asal benderung Aku sama adekku Yang demikah itu Habis itu Terjalannya waktu Anek hati Aku keunggong Buat belia rutan Setelah Enam tahun Hasilku Aku didiru Sama Sama Sepupunya Bapakku sendiri Enggak Gak 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 Apa-apa Di rumah Aku Di rumah Aku Di Di Gossiping Kayak Di Omongin Ini Keluar 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 Negeri Enggak Enggak Ingat Anak Tapi Disana itu Apa Gila Laki-laki Kayak gitu Setelah itu Setiap bulan Aku kirim Walaupun Aku disini Berhibur Makan Jatuh Kali Gak Apa-apa Yang penting Anakku Udah terjata Tapi Yang Enggak Aku Sangka Mertu Aku Tepung Bila Bagi Kamu Disana Udah Beberapa Tahun Kirimu Semono-mono Lain Kirim Dua Sampai Tiga Juta Itu Masih Kurang Oke Oke Aku memutuskan Gak Kirim lagi Tapi Keperluan Anakku Sekolah Aku Lewat Langsung Guru Sekolah Di SD Itu Oke Di sana Daram Ibu Ku Sendiri Ibu Ku Sendiri Itu Setiap Bulannya Kak Kirim Ini jawabannya Pak Gak Usah Aku Bisa Cari Sendiri Tapi Setelah Berapa Seberapa Lama Ibu Ku Kayak Kenapa Kirim Ini Ngomli Yuk Kirim Aku Gitu Loh Aku Belum Berikan Sama Ibu Dari 2015 Sampai Saat Ini Aku Aku Ngajian Tau Tau Sali Yang Dibidik Mas Asik Nge Mitra Sama Suaminya Aku Berusaha Melendek Terlalu kayak gitu Mungkin yang dulu Terus kamu harus gimana Oke Waduh Ibu lagi nih Mizuni ini Aduh Untung Mizuni ada pengalaman Tentang kebencian pada ibu Gini mbak Adikmu laki-laki ya Dua-duanya Waduh ini kecil paham saya Kalau adik saya kan laki-laki Jadi ibu saya mencintai Adik laki-laki itu Saya baru paham setelah saya punya anak Dimana seorang ibu itu mencintai anak laki-laki Seorang bapak itu menyayangi anak perempuan Itu sudah seperti Hukum alamnya Oke di kasus kamu ini Saya gak begitu paham bagaimana Ada seperti apa Sepertinya Ini pribadi lepas pribadi Di awal saya mengira bahwa Suamimu disantet sama ibu Mula apalah Itu kan Pikirannya netizen sudah kesana semua Pertama Saat suamimu sakit Mungkin kalau di Hong Kong itu bisa dideteksi ya mbak ya Kalau di Indonesia Masih beraura mistis Ya di Indonesia masih beraura mistis Saya kasih tau kamu Saya itu di tahun 2017 Kalau tidak di tahun 2016 Saya kecelakaan mbak Saya itu tubuh Seluruh tubuh saya gak apa-apa mbak Tapi kaki saya patah total Protol Kaki saya protol Dan saat ke dokter Ternyata Saya difonis Karena kanker Getah benih Nah Dari situlah sebenarnya Kalau di Indonesia Itu dinyatakan bahwa Saya itu diguna-guna Nanti gak saya Saat di Indonesia itu Diterawang Terawangan Diterawang sana Terawang sini itu Kena ilmu-ilmu yang gak jelas Tapi saat di Hong Kong Saya dilakukan operasi Dimana ya Ada disini Itu Ya Puji Tuhan Syukur Alhamdulillah Saya itu sembuh Karena sebenarnya saya juga difonis Seperti ibu Nuri Harus melakukan cuci darah Dan ilmu Bingung ini Ini itu Tapi ya Tuhan masih baik Memberikan saya kesempatan Yang kedua kalinya Untuk memiliki nyawa Kedua kalinya Jadi Makanya saya tidak ingin Menyanyiakan nyawa saya ini Untuk berbagi informasi Dan memberikan dukungan Nah Kamu sampai saat ini kan Belum menikah nih Bener gak? Iya Oke Dan Keluargamu Sebenarnya sedang menghiburmu Bukan ingin menyakitimu Ngerti gak? Yaudah dia sudah meninggal dunia Urusannya sudah selesai Anggap aja kayak gitu Jadi Mereka tidak ingin kamu sedih Yang berlarut-larut Kenapa Ibumu lebih menyayangi mereka? Karena mereka yang deket Sama Sama ibumu saat ini Sayang Bener gak sih? Gini Ibu adikku yang kecil itu Sama kayak aku Tapi aku Berusaha ngomong sama ibuku Nanti Kalau ini Yang jengan marahi terus Nanti malah Dia bakal pergi dari rumah Setelah itu Agak reda Aku tanyalah Gimana sikap ibu kamu? Alhamdulillah Dia agak reda Dia agak reda tubuh-ubu Subun Bela Partun Subun